Intro Rumah sakit yang terkenal di Bandung Sebagian besar dari teman-teman pasti pernah lewat di depannya Atau malam mampir Ayo, jangan membaca sendirian atau mendengarkan sendirian Mereka seringkali gak hanya hadir di dalam cerita Suatu malam awal 2015 Lift sedang rusak lagi Dengan terpaksa turun ke lantai 1 lewat tangga darurat Akan panjang tangga yang harus dilalui Karena aku baru saja selesai dari ruang isolasi Di lantai 7 Aneh, biasanya selalu ada Pak Satpam duduk di depan lift Kali ini gak ada Mejanya kosong Ah, mungkin sedang ke toilet Begitu pikirku dalam hati Dengan susah payah aku membuka pintu yang menuju tangga Karena tangan kanan dan kiriku sudah penuh memegang berkas-berkas pasien Lorong tangga kelihatan kosong Lorong tangga yang memanjang ke bawah Hingga ke lantai 1 Aku sendiri sesaat di depan pintu Melihat keadaan sekitar sebentar Termasuk jarang aku melalui tangga ini Hanya sesekali saja Itu pun lebih sering pada siang hari Kali ini Nyaris tengah malam Jam 11 lebih 45 menit Pintu yang baru saja aku buka Terdengar nyaring bunyinya Ketika tertutup kembali dengan sendirinya Suaranya menjadi terdengar jelas Karena pantulan dinding lorong tangga Berak Akhirnya pintu tertutup kembali Ada keraguan di dalam hati untuk menuruni tangga Membuatku masih saja berdiri Di depan pintu Tapi gak ada jalan lain Harus lewat tangga ini Akhirnya aku mulai melangkahkan kaki Satu anak tangga terlewati Langkah-langkah selanjutnya mengikuti Gak ada suara lain Hanya suara sepatuku yang terdengar Menginjak anak tangga satu persatu Tiba di lantai 6 Sempat berpikir untuk keluar dari lorong tangga Dan masuk saja ke lantai 6 Pasti disitu akan ada rekan perawat Atau orang lainnya Namun aku memutuskan untuk terus turun Menuruni tangga yang bentuknya berputar Membentuk segi 4 Di tengahnya ada ruang kosong yang memanjang Dari lantai atas hingga ke lantai paling bawah Dari ruang kosong itu Aku dapat melihat situasi tangga Yang berada di atas Dan juga yang ada di bawah Suara langkah kakiku terus menjadi Satu-satunya suara Yang terdengar Suasananya sangat sepi Beberapa lampu di lorong tangga mati Jadi ada beberapa bagian yang gelap Hanya mengandalkan cahaya dari lampu yang masih menyala Lantai 5 Niat untuk keluar dari lorong semakin kuat Perasaanku mulai gak enak Mulai muncul rasa was-was Tapi tetap saja Akhirnya aku memutuskan untuk terus menuruni tangga Ketika sedang menuju lantai 4 Suhu di dalam lorong yang tadinya hangat Dan sedikit pengap Karena gak ada ventilasi Tiba-tiba berangsur berubah menjadi dingin Seperti ada hembusan angin yang datang dari atas Perasaan semakin gak enak Hembusan angin kurasakan sekali lagi Hembusan angin yang aneh Karena disitu Sama sekali gak ada cendela Atau lubang lainnya Yang memungkinkan angin untuk masuk Entah apa yang ada di dalam pikiran Tiba-tiba Aku tertarik untuk melihat ke atas Melihat ke bagian tangga yang sudah terlewati Aku berhenti melangkah Lalu mengarahkan pandangan ke atas Aku gak melihat apa-apa Kosong dan sepi Gak ada orang sama sekali Tapi aku malah mendengar sesuatu Tok 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 Aku mendengar ada suara langkah kaki Langkah kaki yang bergerak pelan Bergerak pelan menuruni tangga Menuju tempatku berdiri Dan itu bukanlah suara langkah kakiku Aku buru-buru kembali berjalan menuruni tangga Lebih cepat dari sebelumnya Perasaan semakin gak enak Siapa yang ada di tangga atas Pertanyaan itu yang ada di kepala Ketika sudah sampai di lantai 4 Berat Tiba-tiba Berkas yang ada di tangan jatuh beramburan Dengan perasaan yang semakin ketakutan Sambil jongkok aku kumpulkan Dan membereskan berkas-berkas itu kembali Ketika sedang berjongkok itulah Ada sesuatu yang terjadi Belakangan aku sadar Kalau ada sesuatu yang sedang memperhatikanku Gak melihat secara langsung Tapi dari sudut mata aku melihat Ada sosok yang berdiri memperhatikan Sosok itu berdiri di atas tangga Yang menuju ke lantai 5 Tangga yang sudah aku lewati sebelumnya Aku mencoba untuk gak memindahkan Gak mau untuk melihat langsung Aku berusaha keras untuk mengabaikan sosok itu Sosok yang terus saja berdiri diam Ketika berkas sudah berada di tangan semua Aku langsung berlari ke arah pintu Berniat untuk keluar dari lorong tangga Dan masuk ke lantai 4 Sial Ternyata pintu terkunci Gak bisa dibuka Sambil menahan tangis Aku memaksa diri untuk membalikan badan Dan melangkah kembali menuruni tangga Menuju lantai 3 Ketika membalikan badan itulah Akhirnya aku melihat semuanya Mataku terpaku Terpaku memandang sosok yang sedari tadi sudah berdiri Memperhatikan Sosok perempuan Dengan rambut panjang berwarna kemerahan Menggunakan gaun hitam Di kepalanya ada seperti topi kecil Yang biasa digunakan oleh suster-suster rumah sakit Pada zaman dulu Sosok perempuan yang terlihat seperti perempuan bule Berkulit sangat putih Sedikit pocat Dia tersenyum Sementara aku tetap diam terpaku Terkesima melihatnya Hingga tiba-tiba Dia bergerak turun Berjalan menuruni anak tangga Satu persatu Mendekat ke tempatku berdiri Dalam kekalutan Pelan-pelan akhirnya aku dapat menggerakkan kaki Melangkah pelan menuruni tangga Menuju lantai 3 Sambil menangis kecil Aku terus melangkah Ketika tangga berbelok Dari sudut mata aku dapat melihat Kalau sosok perempuan bule itu Sedang mengikutiku dari belakang Jarak kami cukup dekat Aku ketakutan Semakin mempercepat langkah Ketika sudah di lantai 3 Aku langsung berusaha untuk membuka pintunya Syukurlah Pintu ga terkunci Aku lari keluar lorong tangga Dan masuk ke lantai 3 Disitu aku bertemu dengan beberapa rekan perawat Rida Kamu kenapa? Tanya salah satu rekan Ngapain kamu lewat tangga malam-malam gini? Tanya yang lainnya Aku ceritakan semuanya kepada mereka Setelah sudah tenang dan nafas mulai teratur Hmm, rekanku bilang Kalau lift ga rusak Sejak tadi lift baik-baik saja Malah salah satu rekanku baru saja menggunakannya Ga ada masalah Ternyata Suatu malam Masih di awal 2015 Lamunanku berhenti ketika bel berbunyi Bel ruangan nomor 14 Isinya seorang ibu yang berumur sekitar 50 tahun Aku bergegas menuju ruangan itu Sus Kok suster yang baru saja datang Ga mengganti botol infus ya? Padahal sudah hampir habis Begitu ucap si ibu ketika aku sudah berada di dalam ruangan Aku langsung berpikir Suster yang baru datang Suster yang mana? Padahal malam itu hanya aku sendirian Yang bertugas di lantai itu Sementara dua rekan lainnya sedang istirahat di ruangan perawat Jadi dapat dipastikan Kalau ga ada perawat lain Yang berkeliling ruangan Apalagi sejak tadi aku duduk di meca piket Setiap ada yang keluar masuk kamar Aku pasti melihatnya Saat itu nyaris jam 2 malam Aku sama sekali ga melihat siapa-siapa Sama sekali Sangat sepi Memang ada yang datang sebelum saya bu Tanya aku penasaran Ada neng 15 menit yang lalu kira-kira Cantik Kayak bule Rambutnya panjang Dia bilang mau ganti infusnya Tapi akhirnya Dia hanya mengecek suhu tubuh Setelah itu keluar Ga balik lagi Ibu itu menjelaskan dengan panjang lebar Aku hanya mendengarkan sambil terus tersenyum Sebisa mungkin ga menunjukkan wajah heran Oh iya Itu rekan perawat saya bu Dia ternyata lupa membawa botol infus Jadi saya yang menggantikan Begitu aku bilang Padahal ga tau siapa perempuan itu Setelah selesai aku pamit keluar Sudah selesai ya bu Ibu istirahat tidur Kalau ada apa-apa Tekan bell saja Setelahnya aku keluar Nah ketika sudah berada di luar ruangan Tetapi masih di depan pintu Aku melihat sesuatu Dari sudut mata aku melihat ada sosok perempuan Yang sedang berdiri menghadapku di ujung lorong Membelakangi dinding Aku terdiam beberapa saat Belum berani untuk melihat langsung ke tempat sosok itu berdiri Yang berdiri di sisi sebelah kiri Walaupun pencahayaan agak temaram Tapi aku masih dapat menangkap dengan jelas penampakannya Sosok itu menggunakan baju panjang berwarna hitam Tubuhnya cukup tinggi Untuk ukuran perempuan Aku merinding ketakutan Jantung seperti berhenti berdetak Akhirnya Aku langsung ngadap kanan Dan melangkah menjauh Gak berani untuk melihat langsung Aku takut Suara langkah kakiku adalah satu-satunya suara Yang terdengar saat itu Aku gemetaran menahan tangis Takut kalau tiba-tiba sosok itu Mengikuti dari belakang Kupercepat langkah menuju meca piket Sesampainya di meja Aku langsung duduk di kursinya Beberapa saat lamanya Aku menundukkan wajah Gak berani menatap ujung lorong Tempat sosok itu berdiri Kamu ngantuk ridak Kenapa menunduk terus? Suara suster kepala mengagetkanku Aku benar-benar terkejut Tapi senang melihat kehadirannya Yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku Enggak bu Saya sedang... Aku kebingungan menjawab pertanyaan Gak tahu harus bilang apa Ya sudah Gak apa-apa Saya temenin kamu deh Ibu Berta sepertinya mengerti Akan kebingunganku Sambil terus tersenyum dia Kemudian duduk di sebelah Sekilas aku melirik ke ujung lorong Terlihat kosong Sosok itu sudah gak ada lagi Ibu Berta adalah suster kepala Orangnya sangat baik Dan selalu memberikan perhatian lebih Kepada anak buahnya Aku yang saat itu baru beberapa bulan bekerja Sangat terbantu olehnya Gak pernah sungkan dia menjelaskan dan mengacarkan hal baru Yang belum sepenuhnya aku mengerti Kesabarannya seperti gak ada berbatas Sangat pengertian Dan keibuan Pokoknya dia adalah sosok atasan yang nyaris sempurna Ibu Berta sudah bekerja di rumah sakit ini Hampir 30 tahun lamanya Sudah mendekati masa pensiun Makanya Dengan masa kerja yang sudah sedemikian lama Beliau pasti sudah mengenali kondisi dan situasi di sini Termasuk sisi lain Yang ada di balik dinding rumah sakit ini Sisi lain yang pernah terjadi Sisi lain yang menyimpan banyak misteri Aku yakin Ibu Berta tahu semuanya Itulah perkenalan awalku dengan sosok misterius itu Sosok yang belakangan aku tahu Kalau banyak yang menyebutnya sebagai suster Belanda Sudah banyak orang yang pernah melihat penampakan suster ini Entah itu para pasien ataupun orang-orang Yang bekerja di rumah sakit ini Selesai cerita malam ini Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya Terima kasih.